Dewan Pengawas KPK hari ini kembali menggelar sidang etik terhadap dua pegawai rumah tahanan yang diduga melakukan pungli. Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan menjelaskan, agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi terhadap dua orang pegawai rutan, yakni mantan PLTK rutan dan mantan PLTK amtip rutan KPK. Sidang ini merupakan rangkaian dari 90 pegawai KPK yang telah lebih dulu diputus oleh Dewas. Tumpak menyebutkan, dari 90 pegawai terdapat 78 yang dijatuhi sanksi etik berat. Masih yang diperiksa hari ini yang gua itu apa?